Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Inilah RM Dewi Kitchen Mempersembahkan untuk Anda Selamat menyaksikan Halo guys Sekarang saya akan membuat ini ya Chicken ya Chicken katsu Ini dada ayam udah saya cuci bersih Lalu kita lap ya Ini dada ayam kita lap Biar kering Oke Kita lap dengan pisuk ya guys ya Biar kering Kemudian Nanti kita pipihkan ya Ini aja Kemudian ini ayam kita pipihkan guys ya Agar lebar Biar dengan golok ya Hantam dengan golok Biar ada lebar Kemudian kita Beri bumbu ya guys ya Beri bumbu tabur Ini bumbunya ditabur guys Ada Lada bubu Garam Dan Gula Dan Saya recip dulu Bumbunya ya Oke Saya siapkan Mangkuk kecil Ini ada Lada bubu Ini gula pasir yang bagus ya guys ya Gula pasir yang bagus ini yang sehat ya guys ya Gula pasir Kemudian Ini chicken powder Ini kita aduk ya guys ya Kita aduk ya Supaya rata Lalu kita taburin Ini ayam tadi Taburkan di ayam Di marinet Ini kita simpan dulu Kurang lebih Setengah jam Oke Lalu kita siapkan Ini Tepun terigu ya Dan kita Campur dengan Bumbu Yang saya racik tadi ya Garam Kita campur Dengan Bumbu Oke Disini Mering Boleh kasih air Guys ya Paruk disini guys Yang dikasih air Kita siapkan Telur Ya Telur Dua 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 butir lah Cukup lah Dua butir Oke Bikin Bicara aja guys ya Telurnya Masukin dulu Kesini Kemangkuk kecil Supaya Kita Bisa aman ya Bisa tahu Telurnya Bagus atau tidak Oke Kita bikin Dua telur aja Lalu Telur ini Kita Bocok ya Dan sisihkan Oke Kita Siap Ayamnya ini Kita Masukkan ke Dalam Tepung terigu Ya guys ya Kita Masukkan ke Dalam Tepung terigu Kemudian Kita Celupkan Kedalam Telur Kita Celup Balik Kedalam Terigu Kita Celup Balik Kedalam Telur Ya guys Kalau Ingin Lebih tebal Boleh Celup Lagi Kedalam Terigu Tapi Saya Cukuplah Dua kali Kemudian Kita Celupkan Kedalam Tepung Roti Lalu Kita Sisihkan Disini Oke Lakukan Semuanya Ya guys Sampai Semuanya Selesai Terima Ayo kita panaskan minyak ya dan kita mulai menggoreng di habis ya kita goreng dengan api sedang ya guys ya selamat menikmati selamat menikmati kita tinggal siapkan pelengkapnya yaitu sayuran ya ada kol, irisan kol, irisan wortel, kemudian selada, kemudian jeruk lemo ya jadi kita semangat untuk makamnya ya beserta aneka saus ya ada mayonaise ya ada saus dan lain sebagainya oke saya kerjakan dulu saya hidangkan dulu di piring hidang agar pegajiannya lebih bergaya oke kita siap tata di piring saji ini ya guys ya udah saya siapkan disini selada air beserta sayurannya beserta wortel dan irisan jeruk lemo, irisan kol ya juga aneka saus ya guys ya ini ada saus sambal, ada juga mayonaise ya mayonaise yang thousand iron ini yang enak ya guys ya kemudian ini ada mayonaise yang putih kemudian ada juga saus tomat ya yang ini saus tomat ya oke ini saus tomatnya ini guys oke kita susun aja ya disini di piring saji supaya kita gunting kita gunting kita gunting kita gunting ya kita gunting kasih kita gunting selamat menikmati 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 kita bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati